Intro Walaupun Elvis Presley sudah wafat lebih dari 40 tahun yang lampau Namun sampai hari ini makamnya masih tetap dikunjungi orang dari berbagai penjuru Amerika dan dunia Yang bersangkutan dimakamkan di halaman rumahnya di kota Memphis, Tennessee, Amerika Serikat Setiap hari ribuan orang datang untuk melihat makam yang bersangkutan Apabila kematian Elvis Presley yang tidak membawa dampak rohani apapun bagi diri kita Masih dikenang orang, apalagi kematian Kristus Oleh pengorbanannya sampai mati disalib, kita dibebaskan dari kuasa dosa Dan memperoleh anugerah kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan Seharusnya hal ini tidak boleh kita lupakan Mulianya dampak kematian Kristus itu ditulis di dalam 1 Petrus 3.18 sebagai berikut Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kita kepada Allah Kita harus senantiasa mensyukuri pengorbanan Kristus disalib Sebab oleh pengorbanannya tersebut kita yang tidak benar telah dibenarkan Dan dengan demikian diperdamaikan dengan Allah Sumber damai sejahtera kita